Viral di media sosial video marah-marah Ketua Ikatan Kepala Desa Kejamatan Patia Kabupaten Pandeglang, Bantan. Kemarahan itu ditunjukkan untuk anggota DPRD Pandeglang. Bahkan dalam video itu, Ketua Ikades bernama Syukur tersebut menyerukan agar masyarakat melakukan golput pada pemilihan legislatif 2024 mendatang. Ada pun alasan kemarahan Syukur karena tidak ada anggota DPRD Pandeglang yang menghadiri upacara hari ulang tahun ke-78 RI di Kejamatan Patia. Padahal masyarakat umum rela datang jauh-jauh untuk mengikuti upacara bendera. Syukur mengaku seruan itu buntut dari kekecewaannya kepada anggota DPRD Pandeglang. Soal seruannya kepada masyarakat untuk golput, Syukur mengatakan ia perlu membicarakan hal itu dengan kades lain di Kejamatan Patia. Syukur menambahkan bahwa Sekretariat DPRD Pandeglang telah memberi klarifikasi dan meminta maaf atas masalah tersebut. Satu pernyataan sikap dari saya atas nama Ketua Ikades Kejamatan Patia bahwa tahun 2024 untuk pemilihan legislatif tidak akan pernah ada di Kejamatan Patia. Karena satu anggota Dewan semua di Kabupaten Pandeglang tidak ada satu pun yang menghadiri hut RI yang ke-78 di Kejamatan Patia. Sementara masyarakat dari peloksok datang ke kecamatan ke lapangan untuk memeriahkan hari kemerdekaan ini. Tetapi anggota Dewan semuanya goblok semuanya itu di Kabupaten Pandeglang. Satu pun tidak ada perwakilan di Kejamatan Patia. Terima kasih. Itu sekitemen saya. Tahun 2024, golput! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!